PEMBICARA 1 Penggunaan kaca spion pada kendaraan bermotor merupakan keharusan penting untuk memastikan keamanan dalam berkendara. Namun, beredar video yang memperlihatkan mobil berwarna hitam yang berjalan menggunakan spion sepeda motor. Video yang diunggah oleh akun TikTok Admiratunisa garis bawah menuai banyak komentar mulai dari yang penting fungsinya hingga dugaan jika pengendara tersebut korban kemalingan spion mobil. Ingat ya guys spion mobil manapun gak ada yang murah, salut sama bapaknya mentingin untuk utamakan kebutuhan di rumah, siapa tau dia lagi nabung buat beli spion. Tulis akun AdSiputkaleng garis bawah 1.0 MT. Bisa jadi abis kehilangan spion daripada bahaya di jalan beli spion motor dulu kayanya sehat terus bapak yang di mobil, tulis akun AdFatimah.Azahra. Utamakan fungsi bukan gengsi, tulis AdPutrajawa. Terlepas dari alasan penggunaan spion sepeda motor pada mobil tersebut, aturan kaca spion kendaraan bermotor baik mobil maupun motor telah diatur dalam Peraturan Pemerintah PP No. 55 Tahun 2012 Pasal 37. Selain itu, dalam masih dalam PP No. 55 Tahun 2012 Pasal 35 Huruf B, dijelaskan spion kendaraan harus memenuhi dua persyaratan. Berjumlah dua buah atau lebih, dan dibuat dari kaca atau bahan lain yang dipasang pada posisi yang dapat memberikan pandangan ke arah samping dan belakang dengan jelas tanpa mengubah jarak dan bentuk objek yang terlihat, tulis peraturan itu. Ada pun jenis kaca spion yang dipakai juga tidak bisa sembarangan karena harus bisa membuat objek belakang terlihat jelas. Jika memilih spion aftermarket pastikan yang sesuai standar pabrikan, maksudnya dari bahan yang dipakai dan harus bisa menangkap citra objek belakang secara luas, sehingga tidak menyulitkan pengendara saat ingin melihat kondisi belakang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!